Hai, di video kali ini gue bakal memberitahu 5 tumbuhan hijau yang cocok untuk dekorasi dalam dan luar Oke, let's go Pertama, grass Untuk mendapatkan item ini, lo harus menemukan grass terlebih dahulu Lo gunakan shear untuk mendapatkan grass Dan untuk mendapatkan shear, lo butuh 2 iron ingot dari iron ore yang dibakar Biasanya item ini gue gunakan untuk bagian luar dari bangunan Kedua, fern Sama halnya dengan grass, lo butuh shear untuk mendapatkan fern Item yang bernama fern ini bisa lo kombinasikan dengan power fort Dan fern ini lebih cocok diletakkan di dalam dekat dengan kasur atau tipi Ketiga, oak lipes Sama halnya dengan grass, dan fern Lo butuh shear untuk mendapatkan oak lipes Ada 4 item yang bisa lo kombinasikan dengan oak lipes ini Yaitu, unpill, children, grass box, dan wooden trapdoor Item ini cocok diletakkan di dalam ataupun di luar bangunan Keempat, kaktus Untuk mendapatkan item ini, lo harus berada di daerah yang berpasir Dan lo butuh apa untuk mendapatkannya? Item ini jarang atau tidak pernah aku pakai di bangunan yang pernah aku buat Tapi jika kalian ingin menggunakannya Akan lebih cocok dikombinasikan dengan power fort Dan meletakannya di dalam rumah Kelima, lilipat Item ini berada di atas air dan lo butuh kapak untuk mendapatkannya Item ini tidak pernah aku gunakan sama sekali dalam buildku Tapi item ini akan cocok jika kalian ingin membuat kolam ikan Ya, itulah 5 tumbuhan hijau yang cocok untuk dekorasi dalam dan dekorasi luar Sebenarnya masih ada beberapa item yang bisa digunakan untuk tanaman hijau Jika kalian mau, kalian bisa like dan komen video ini Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya Dan jangan lupa follow instagram saya di AdBelari Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye, dadah Sub indo by broth3rmax